Jadi efek IUD hormonal ini tentunya lebih bagus untuk mencegah terjadinya kehamilan Tapi dua-duanya itu sama-sama bagus dan efektif, jangan khawatir Nah untuk IUD yang non-hormonal, tembaga biasanya 5 tahun Untuk yang hormonal sekitar 3 tahun Semuanya itu dilakukan oleh dokter untuk memasang Karena memerlukan alat khusus Sekitar 3-5 menit dipasang dimasukkan ke dalam rahim tanpa anestesi Pasien hanya merasa nggak nyaman sedikit Tapi nggak yang sampai sakit banget Jadi jangan khawatir ya mam saat pemasangan Yang penting ikuti instruksi dokternya Sebaiknya melakukan pemasangan IUD pada saat menstruasi Nah untuk IUD yang koperti ini bisa dilakukan juga langsung waktu saat setelah persalinan Baik persalinan pervagina maupun persalinan sesar Rasanya waktu dilakukan pemasangan sedikit kram Lalu setelah itu bisa terjadi perdarahan sekitar 3-6 bulan Tergantung biasanya spotting Flek-flek dikit, lendirnya bercampur darah Terus habis itu hilang, kadang muncul, kadang hilang Itu bisa terjadi seperti itu Nah IUD ini, KB IUD ini memang sangat efektif Karena bisa sampai bertahun-tahun mencegah kehamilan Tapi jangan salah Ini tetap bisa menimbulkan penyakit infeksi radeng panggul Apabila terkena resiko penyakit menular seksual Jadi tetap harus dicek ya, dikontrol ya IUDnya ya Paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun sekali ke dokter terdekat Selalu semangat dan kita lebih baik melakukan persiapan dalam kehamilan Terima kasih telah menonton!